What's up it's cool fans, welcome back to timeout And of course thank you so much semuanya sudah mendukung dan juga support untuk video Tristock gue bersama Coach Justin Luar biasa sekali, feedbacknya banyak banget yang positif Jadi bener gue thank you banget, really appreciate the support Besok kita akan live chat untuk Chelsea versus Liverpool I think that's gonna be a huge game Gue gak sabar banget si pengen nonton Chelsea lawannya tim jago nih Bisa gak di Chelsea menang lawan Liverpool besok ini Jadi pastikan kalian join live chat gue di channel ini So itu aja untuk enhancementnya And comment of the day, maaf banget gue gak memilih comment of the day hari ini Karena gue beneran gak sempet banget karena tadi kita baru selesai jalan-jalan Karena hari ini adalah malam Jumat Dan besok ini kan gue kerja seharian ya di The Crossover Jadi malam Jumat ini sebenernya kita gunakan untuk makan malam barat tadi Jadi gue enjoy my time with my wife So I'm so sorry guys, tenang aja kok Tapi gue akan baca semua komentar kalian Gue akan kasih love Karena hari ini kebaru aja selesai bacain komen nih Yang dari Tristocknya bersama Coach Justin But I really appreciate everyone Shout out to everyone yang sudah memberikan komen setiap harinya Untuk time out dan jangan lupa dong kasih like gue nih untuk videonya ya guys ya Selalu kita masuk ke segmen time out hari ini Time out hari ini exciting sih Ada dua topik yang gue ingin bahas Yang pertama jelas ada 3 team-3 team terjadi hari ini Tapi yang kedua Favorite show gue Show yang gue paling suka banget nonton di ESPN The Jump Itu di cancel Jadi gue sedih banget Jadi gue akan bahas juga tentang hal tersebut But now Pertama jelas Udah lama Gak ada 3-3 time Yang ada sign-sign and fee agent Dan akhirnya kita bisa bicarakan lagi Hari ini 3 team trade Bersama 3 team trade Ada Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Dan juga Portland Terri Blazers Yang melakukan transaksi Hari ini Jelas The biggest name adalah Laury Markkinen Yang pindah ke Cleveland Cavaliers Lalu juga Chicago Bulls mendapatkan First round pick Lalu juga beberapa pick ya Satu lagi Lalu juga mendapatkan Seorang Derek Jones Jr Dan Portland Apakah they melihat happy Mendapatkan Larry Nance Jr Oke Kita akan bahas Dari Cleveland Cavaliers Dulu Pertama Karena mereka mendapatkan Big name Laury Markkinen Setelah kita menunggu Berminggu-minggu Akhirnya ketahuan juga Pemain dari Finlandia ini Akan main dimana Yang kita tau Tadi di Discord group Pun juga bahas Bahwa Kakaknya atau adiknya Gue juga lupa sih Tapi ada yang main Di PSM Makassar Katanya Adik atau kakaknya Laury Markkinen Main bola Katanya di Indonesia I wish we could get Interview with him But it would be really cool Karena Gue main coba Whatsapp si Brandon Waduh belum dibalas nih Aduh Trashtok sama Brandon Ngomongin tentang Jepang Tapi belum dibalas sama Brandon So I don't know If that's gonna happen Or not Dan Kalau menurut gue Gila ini gue melenceng banget Ngomongin time out nih Kalau kalian menurut kalian Apakah gue Harus coba nih Trashtok dengan Maybe Panji Pragi Waxonoway Terus juga di comment section Di bawah Back To the topic Laury Markkinen Ke Cleveland Cavaliers Shocking move Menurut gue Karena gue tadi I expectnya Dia ke Charlotte Hornets Dan Kita tau Laury Markkinen Ini Posisi 4 Mainnya Tapi dia bisa Nembak 3 point He's a stretch 4 Gue gak tau kenapa Fans Chicago Bulls Kayak benci banget Sia sama dia Gue nonton Kenny For real Kenny juga benci banget Sama dia Kayaknya And Kayaknya bener-bener Asem banget Gue gak tau sih What happened to Laury Markkinen Last season Mungkin banyak trouble Kali ya Internally Salah satu pemainnya Memiliki potensi Luar biasa Benet Dulu juga Dia sempet Menjadi salah satu Top option Untuk Offensive Chicago Bulls Tapi memang Last season Seinget gue Dia ada masalah Dengan cenderah I think he was Coming off the bench Juga Averagesnya 13 point Per game But Everyone was Hating on him Itu makanya Seneng banget Itu Laury Markkinen Pindah sih Itu adalah Sedikit yang gue Baca dari online Tentang Laury Markkinen Dari fancy Chicago Bulls Memang Laury Markkinen Itu udah request Untuk di trade Ada yang gak mau main Di Chicago Bulls Because he wants to get Some money He wants to start Dan Gue gak tau Apakah ini bisa terjadi Atau tidak Bersama Cleveland Cavaliers Kita tau Cleveland Cavaliers Front courtnya Lumayan Stack Dengan adanya Si Jared Allen Yang dibayar sekitar 100 juta dollar Lalu juga kita tau Masih ada Si Evan Mobley Yang merupakan Number 3 pick Kemarin ini Di NBA draft Evan Mobley Kalau gue bisa kasih Review sedikit Gue masih agak ragu Jujur gue masih agak ragu Dengan Evan Mobley Karena pas gue liat Di summary itu Kayak kurang gimana Gitu Kayak kurang ngotot Kayak kurang galak Jadi kayaknya Dia akan butuh Beberapa tahun Untuk develop Di NBA Mungkin 3 atau 4 tahun Menurut gue Baru dia bisa Mungkin shine bright Nanti di NBA Jadi Jelas Perdebatannya adalah Apakah Laury Markkinen Akan bermain Sebagai starting lineup Atau tidak Itu adalah perdebatannya Untuk si Cleveland Cavaliers Dan kita gak boleh lupa Masih ada Kevin Love Tapi Kevin Love ini Rencananya Mungkin mau di buyout Mungkin Mungkin mau di buyout Kalau di buyout Kayaknya bakal ke Los Angeles Lakers Kayaknya Tapi yang pasti Laurie Markkinen Kalau tadi gue baca Kalau gue denger Dari Kenny For Real Katanya gak mungkin Main di posisi 3 Posisi 3 Katanya dia jelek banget Gak bakal bisa jaga Lawannya Dengan posisi 3 Kalau gue beda nih Sama Kenny For Real Gak tau kenapa Menurut gue Why not Why not This is a new scene A new environment Untuk Laurie Markkinen Mungkin dia akan Lebih Tertantang Lebih termotivasi Jadi gue gak masalah Karena dia bisa Nembak 3 point Dan mungkin ya Kalau emang dia Defense-nya agak jelek Dia akan dibantu Sama Evan Mobley Dan juga akan dibantu Sama Jared Allen So I don't see any problem With him playing On the 3 position Posisi 3 Gue gak masalah You can start Darius Gallen Atau Colin Saxton Lalu juga masih ada Isaac Okoro Lalu ada Laurie Markkinen Evan Mobley And Jared Allen Oh my god You have some Size man In that team Jadi gue Kalau gue beda Kalau gue bilang Gak masalah Mainin si Laurie Markkinen Di posisi 3 I think he will Fit right in Dengan Cleveland Cavaliers Man I think this is a great choice For his career Gue harapkan Gue gak akan salah Gue harapkan Dia akan flourish Dan dia akan shine Dan akan bagus Bersama Cleveland Cavaliers Actually Cleveland Cavaliers Timnya not bad at all I think they can compete Untuk Play internemen Bisa lah Play internemen next season Karena Dengan adanya Jared Allen And Isaac Okoro Dan juga Colin Saxton Dan juga Darius Garland Mereka akan lumayan oke Lumayan oke Tapi kalau gue salah Ya maafkan Tapi itu dari Sisinya Cleveland Cavaliers Gue Sama mereka gak ada Bench Jujur Mereka gak ada Bench Itu sih Akan berpengaruf Juga Kayaknya Starting 5 Mereka akan oke Cuma dari Bench Terus itu Agak hancur Untuk Cleveland Cavaliers Jadi That's why I said Mungkin bisa Kempet untuk Play internemen Di posisi Ke 10 Lah Mereka Next Kita akan ngomongin Mungkin Chicago Bulls Chicago Bulls What an off season Buat mereka GM-nya mereka Haduh I bisa know his name Pokoknya Kalau tak sebutannya AK Dia pemain Eropa Dulunya Luar biasa The Bulls Front Office Dapet A Dari gue A plus Mungkin Season Off season Ini Kalian tahu Lonzo Ball Demar DeRozan Alex Caruso Semua Sudah datang Ke Chicago Bulls And they Will probably Have One of the best Starting lineups In the NBA Ataupun In the Eastern Conference Dengan ada Patrick Williams Gue akan Jangan Jadi gue Main Patrick Williams Di Summer League Oh my god That guy Is a beast Man Si Patrick Williams Ini Jadi gue Suka banget Dengan development Dia Gue rasa Dia di second season Ya Tahun depan Second season Jadi dia akan Bisa banget Contribute Lebih banyak Untuk Chicago Bulls But they getting Airplane mode Derrick Jones Jr So Love City Derrick Jones Jr Zach Levine Siapa lagi Dunker Maduro Ini bukan Dunker Tapi Boleh bilang Love City Baik Ngedang Nantinya Tapi Derrick Jones Jr Also Is a good Pick up Untuk Si Chicago Bulls Dimana He can play Defense Defense Of course Win championship Jadi Gue suka banget sih Derrick Jones Jr Last season Mungkin gak dapet Menit banyak Hanya 20 minutes Per game With the Portland Player Blazers Tapi Bloknya dia Steals Dia bisa jaga Pemain Perimeter Bagus Baik Menurut gue Jadi Back up Chicago Bulls He's gonna be Solid Man So Bulls They have Another good players Menurut gue Suka banget sih Dengan kombinasi Ataupun juga Komposisi Timnya Chicago Bulls Alex Caruso Dari bench Derrick Jones Jr Dari bench Oh my god Defensi belum juga Masih ada Lonzo Oh my god Gue ngomongin defense Terlalu banyak Tapi yang pasti Menurut gue Defensi Chicago Bulls Gonna be Really really good So I like Their pick up Dan juga mereka Pick up A first round pick Oh that's a big plus Banget Untuk mereka And mereka Ngelepas pemain Yang udah gak mau Disitu Yang udah gak betah So That was a really good move For them And Sekarang kita akan Pindah ke Portland Trail Blazers Dimana mereka Menapain Seorang Lady Nance Jr Sebelum kita Ngomongin Apakah Demain akan Happy Atau Tidak Dengan signing Ini Kau mau bilang Shout out dulu men Untuk Lady Nance Jr Karena dia adalah Salah satu pemain NBA Yang paling humble Yang paling baik Yang pernah gue tau Karena waktu itu pun Juga gue Pas di NBA Summer League Beberapa tahun yang lalu Itu gue sempet interview dia Untuk trash talk Itu adalah pertama kalinya Gue bisa interview pemain NBA Di lapangan langsung Dan dia Seru banget Orangnya Bener-bener Berekspresi Lalu juga bener-bener Appreciate banget Kewaktu itu gue interview Jadi gue Mau bilang Thank you so much Untuk Lady Nance Jr Dia juga manusia Yang luar biasa sekali He's a very good Human being banget Karena dia waktu Selama di Cleveland itu Selama pandemi pun Dia support All the local brands Jadi Untuk membantu Local brands di Cleveland Selama pandemi Dia pake kaosnya Lalu juga mereka visit Kadang-kadang dia juga suka visit Lalu bikin video juga Untuk bisa promosi Local brand tersebut Dan dia juga suka Bagiin makanan Gratis Di komunitasnya Cleveland Selama pandemi Jadi menurut gue Ini adalah Orang yang luar biasa Sekali Di luar lapangan Jadi mau sekian shout out Untuk Lady Nance Jr Nah Sekarang ini Gimana kok di dalam lapangan Bersama Portland Trail Blazers Menurut gue Demi let Finally bisa smile Dikit lah Setelah waktu itu Dia cuma Sign-nya Ben McLemore Cody Zeller Lalu juga Si Tony Snell At least sekarang Dia dapat pemain yang bisa Membuat impact Di lapangan Memang Di Cleveland Mungkin dia gak banyak main Waktu itu ya Karena juga dia suka cedera Tahun lalu Gue inget Dia gak salah Average-nya selama karirnya Dia cuma 8 poin per game Tapi gajinya dia Enggak gitu Mahal Jadi dia cuma 10 juta Pertahunnya So this is Play with good value Banget Lady Nance Jr Of course Strength-nya dia Itu defense Deflection Block shot Steals Lu kalau main NBA fantasy Gue biasanya kalau main NBA fantasy Gak suka pick up dia Kalau memang dia menitnya lagi banyak Karena dia ribonnya pun juga suka banyak Banget Ribonnya bisa kayak 15 Gitu Jadi He is a great fantasy player Kalau memang lagi didapatkan banyak menit Jadi Gue expect dia akan start Bersama Portland Trail Blazers Ini akan membantu banget untuk defense Mereka Dan juga ada si Lady Nance Jr Front courtnya mereka Akan oke banget sih Nantinya sih Jadi I think Lady Nance Jr Menurut gue bisa membuat impact yang besar banget Defensively Nantinya juga untuk Portland Trail Blazers I think I think Damon Lillard akan suka banget sih Akan suka banget dengan tambahannya Karena Lady Nance Jr Of course Attitudenya dia He is a team player Team first Always Dan juga Chemistry-nya akan gampang Dia akan pasti ngikutin Maunya Damon Lillard Apalah Si James McCollum So I love designing Untuk Portland Tapi yang pasti Memang masih belum bisa lah Untuk take Portland Maybe ke Washington Conference Finals But It's the start We will see lah Nanti kedepannya Kira-kira Apakah mereka akan coba Memang lebih poin lain lagi Atau tidak So itu dari trade hari ini Berikutnya Gue cuma mau touch Little bit aja On NBA Junk Kemarinnya dia nanyiin gue Tentang reaksi gue Gue sedih banget Tentang ini Karena gue kasih tau dulu Background masalahnya Background masalahnya adalah Tentang Kemarin itu Rachel Nichols Itu gak menjadi bagian Dari NBA Countdown Di NBA Finals Padahal di kontraknya dia Bersama ESPN itu Kalau ada NBA Countdown Di NBA Finals Dia adalah hostnya Tapi ESPN Malah memilih Maria Taylor Maria Taylor ini Seorang wanita Yang berkulit hitam Dan ini kemarin Ada Apa ya Ada teleponnya Yang kelik gitu loh Teleponnya Si Rachel Nichols itu Kelik Dan disebarkan oleh Salah satu employee ESPN Tentang masalah Diversity Jadi Ini kemarin Sempat ditulis Sama New York Times Karena ditulis Sama New York Times Ini jadi masalah besar Kemarin ini And ESPN menurut gue Karena ini Mereka cuma ingin Mencoba menyelamatkan Mukanya mereka aja Gue pun sekarang juga Ada gak terlalu Ngefans banget Sama ESPN Gue bisa nonton ESPN itu Cuma Sports Center Biasanya kalau malem Kalau memang lagi Di luar kota Dan juga bisa nonton The Jump The Jump Gue sebenarnya gak gitu suka Gak gitu suka sama Rachel Nichols Gak gitu suka sih Tapi gue suka banget Sama Richard Jefferson Sama Kendrick Pritchett Walaupun Kendrick Pritchett Suka ngaco banget Tapi gue suka Entertaining banget sih Apalagi Richard Jefferson Richard Jefferson Is my favorite Jadi gue waktu tau Mereka ini Kementerian di cancel Itu sedihnya Sedih banget Dan ESPN menurut gue sih Kesalahannya mereka Luar biasa banget nih Cancel si NBA Jump The Jump ini Dan juga Maria Taylor Sekarang malah ke NBC Jadi Maria Taylor Kemarin udah expired Contract-nya Dan dia gak akan lanjut ke ESPN So It's a messy Messy Situation right now In ESPN Gara-gara masalah ini Sangat disayangkan sekali Mereka udah gak ada acara Yang main NBA lagi Kayaknya mungkin sekarang ini Jadi kita tunggu aja Apa next move-nya Tapi gue sedih banget sih Rachel Nichols Actually Dia kalau interview Not bad sih I think Walaupun di Kalau lagi di lapangan Live Nanya-nya agak ngaco Cuma Kalau lagi Interview One-on-one Sit-down Itu menurut gue Gue sering banget Belajar bagaimana Cara dia interview Pemain NBA So Man Sedih sih Sekarang kalau lagi Di YouTube Gue bingung Nonton Acara NBA Yang bagus Apa guys Kalau kalian punya Rekomendasi Kalian bisa tulis Di comment section Di bawah But Gue cuma bilang Nontonnya Kenny for Will Karena Kenny for Will Memang mirip juga Kayak channel ini Jadi interaktif juga And he's really good I love his Insight I love his Cara mikirnya Dia tentang game Gue suka banget Jadi Itu satu channel Yang mungkin NBA Gue nonton Si On YouTube But Let me know guys Itu aja sih Untuk timeoutnya Hari ini Lumayan panjang juga Ternyata Walaupun Cuma dua topik Doan But Thank you so much Guys For always supporting This channel Thank you so much Yang sudah selalu Setiap hari Nonton timeout And of course Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian And thank you guys For watching Have a great weekend Have a great weekend And I will see you guys Again soon Peace out Sub indo by broth3rmax